Saudara proses administrasi dan informasi yang tidak tersampaikan dengan baik bagi kelompok rentan ini bukan menjadi alasan untuk tidak mendapatkan vaksinasi. Dalam upaya untuk mendukung pemerintah salah satu perusahaan air dalam kemasan, bekerjasama dengan YCAP Foundation mengadakan vaksinasi untuk para pemulung dan juga kaum rentan. Sulitnya mendapatkan akses vaksinasi bagi para pemulung dan pedagang asongan, mendorong salah satu perusahaan air minum kemasan, bekerjasama dengan YCAP Foundation mengadakan akses vaksin. Kegiatan ini sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah dalam upaya mengutus mata rantai COVID-19 di Indonesia. Nah kita lihat banyak sekali lapisan masyarakat yang memang belum terjangkau secara utuh dan kita harus memastikan bahwa vaksinasi bisa secara inklusif. Di antara mereka adalah para pekerja rentan yang secara nature pekerjaannya saja mereka sudah sangat terekspos dengan masalah-masalah kesehatan dan tentu harus kita rangkul juga untuk mereka bisa mendapatkan vaksinasi. Karena kalau mereka terlewatkan tentu proses vaksinasi pemerintah juga akan terhambat. Nah yang menjadi kendala adalah banyak sekali pekerja rentan ini yang mungkin tidak bisa akses secara digital, tidak punya akses telpon, kemudian juga mungkin secara data-data administratif masih challenging, sehingga kita harus bisa memfasilitasi mereka salah satunya di vaksinasi senter bersama dengan YCAB dan Danon yang diadakan hari ini supaya mereka juga bisa terlindungi baik mereka maupun juga keluarganya. Dengan memberikan kemudian akses vaksinasi, diharapkan para pemulung dan pedagang asongan tidak enggan vaksinasi dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi. Mulai dari pengisian data sama pengisian NIC segala apalah itu saya nggak tahu sih ya, karena saya kurang paham, karena didampingin. Ya bagi saya nggak sulit di vaksin, alasan saya. Kesatu juga menjaga dan tubuh, kedua juga menjaga kesehatan. Dalam hal ini Danon Indonesia membantu kami dalam kegiatan vaksinasi ini. Sampai dengan tanggal 30 kemarin, kami sudah melakukan vaksinasi sebanyak 23.500 peserta. Kami mengundang seluruh elemen masyarakat untuk melakukan vaksinasi di AISER vaksin yang diselenggarakan oleh YCAB Foundation. Salah satunya adalah masyarakat rentan, para pemulung yang datang pada hari ini. Dengan adanya vaksinasi COVID-19 ini, diharapkan mampu mewujudkan Indonesia sehat dan ekonomi segera bangkit. Terima kasih.